Intro Assalamualaikum wr. wb Halo sahabat dapur parit ketemu lagi sama saya hari ini saya sama teman-teman UMKM di Solo kita datang ke acara sosialisasi izin edar produk olahan, makanan, dan minuman ini acaranya di Swiss Bell Hotel deket aja di rumah saya cuma ngesok-sok sampai ke tempatnya ini saya sama mbak Novita dari LABS juga ntar ya halo mbak halo terus ada juga nanti teman LABS saya tapi disini dari semua yang ikut itu teman-teman UMKM ya banyak ini ada udah mulai banyak sih kita lihat ya siapa aja eh 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 itu teman-teman oke ini juga ada mbak ya ketemu mbak halo mbak iya jadi teman-teman hari ini berapa hari eh berapa minggu yang lalu ya dimulai akhir tahun kemarin saya sudah mulai ngurus sertifikasi halal bulan tanggal 25 Februari sudah ada kunjungan hanya tinggal nunggu prosesnya aja nah kali ini saya mau ikut ngurus PIRT oke nah nanti penyelenggaranya ini dari Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta nanti apa aja manfaatnya kalau kita ngurus-ngurus izin terus bagaimana sih caranya ngurus izin nanti kita lihat sama-sama ya ikuti terus acara hari ini ini dengan mbak siapa mbak namanya saya Siti Mardia dari sumber daerah Pak Jokowi ya tetanggan Pak Jokowi ini usahanya apa saya Cireng oh Cireng enak sekali Cireng Cireng kayak gini bentar gimana dilihatkan kayak gini oh ini dilihatin gini mbak kayak gini nanti aku deketin ya nah ini jadi ini Cireng ntar kita goreng sendiri iya ini Cirengnya lain sama kayak yang Cireng bukan ini ada isinya oh gitu nanti ntar dia ngembang sendiri ngembang kan soalnya kalau biasanya kan gak ada isinya ya yang ori yang ori kalau ini ada isinya ini kebetulan saya bawa yang keju sama isian sosis pedas emak nih enaknya sara dawur waris mbak kalau jendela dari mana mbak ya dari serengan mbak dari Hongkong oh gini bawa apa mbak saya bawa undi-undi undi kres namanya oh boleh ya tak liatin ya mbak iya undi ketawa iya tapi dia ketawa cuma kecil ya iya malu-malu kan orang solo mbak gak boleh lebar-lebar kalau ketawa oke iya anu memang anu ya mbak mau ikut buat sertifikat untuk PRT ya jadi kenapa mbak kalau pingin ikut kayak gini pengennya kan si apa saya kan levelnya masih dagang kecil pengennya levelnya masuk sudah naik tingkat masuk kosong-kosong kan harus ada ujian masuk kosong masuk kosong jadi kan juga ya mbak ya jadi orang itu lebih percaya gitu kalau gak ada izin jadi masuk kredibilitasnya gitu berarti supaya pemasarannya bisa lebih luas lagi oke makasih mbak itu ada yang namanya mbak Yaya itu mbak Yaya juga teman LABS saya mbak namanya siapa mbak siapa mbak Tuti namanya mbak Yaya bawa apa ini saya bawa sushi sama sushi kulit buku ya ah ini boleh lihat mbak ampun ini kalau bikin ini itu harus anu banget aduh berjuangan kan kulit numpil tipis digulung satu-satu potong-potong tapi renyah sih ini kalau ini sushi nya mbak ya kalau sushi nya mbak Yaya itu lebih ke japanis style ya karena mbak Yaya ini pernah tinggal di Jepang lama jadi adaptasinya pasti dari sana ya mbak asli dari sana cuma rasanya disesuaikan sama Indonesia oke nah ini punyanya mbak Novi itu itu yang nampilin eh mbak Novi ini kemasannya kemasan sampel ini Yvonne sama Diva suka banget ini makroni keju ini homemade ya mbak Novi ya homemade bikin sendiri yang sendiri masih coba-coba sih tapi ini lumayan laris kok ya dikit-dikit dulu iya sebelum covid tapi terus berhenti terus ini mulai lagi sekarang ini mbak Novi begitu jualan lagi juga langsung set maunya langsung ada izin-izinnya jadi ini tuh rasanya udah pasti enak nanti suatu saat kita undang mbak Novi ke Dapur Paris untuk bilasin produknya ya oke sekarang kita dalam langkah ikutan aku kok fremukus sedikit banget ya jadi miring oke kita tanda tangan dulu ya macam tau jangan lupa hör pahendo letak tidak tanda enak kesem comen dengan sampai jumpa sampai jumpa set tinggal mbak saya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Saya memperluas pemasarannya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Google banyak deh, di Google, contoh, label, ART, aku kan ada contohnya, aku kan mau mendaftar, tadi sambil notasinya terang, sambil pegang HP, kliknya ini, OSS. Saya akan mencoba mengimbulkan berbagai macam perizinan maupun legalitas yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha, baik itu makanan maupun minuman. Secara garis besar kelembagaan itu adalah segala sesuatu untuk melindungi hak dan kewajiban, hak dan kewajiban siapa? Yaitu produsen maupun konsumen, ada yang namanya NIB, ada yang namanya PIRT, BIMPON, HALAL, kemudian MERK DANGER dan sebagainya. Itu tujuannya satu apa? Untuk melindungi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Legalitas, izin, itu ada apa saja? Izin terkait dengan usahanya, oke, dan yang kedua, izin terkait dengan produknya. Ada yang tahu, izin legalitas usahanya itu apa? Dinamakan apa? Ayo, yang pertama, KTP tadi yang disinggung, Ibu Kepala Dinas, NIB. Selama panjenangan tidak memiliki NIB, berarti panjenangan bisa disebut UMKM ilegal alias bodong. Nah, ada beberapa perizinan maupun unsur-unsur perizinan bagi UMKM, khususnya UMKM pangas. Oke, MERK, ada yang tahu, angkat tangan, MERK itu apa? MERK itu sangatlah penting untuk peningkatan usaha kita. Ketika Mas Bagus mengatakan, Apple ngeruak, apa itu? Apple ngeruak, Apple ngeruak, Apple ngeruak, Apple ngeruak. Terus, ketika Mas Bagus, ngomong, bahkan, 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 mayam. Nah, gitu, KFC. 800, gitu, 500 ribu mawat, gitu, 10 tahun jajaknya bakso, Mas Bagus. Nah, gitu, jadi harus dipikir secara mantap. Halo. Lunch. Pake apa, Mbak? Gimana? Pake apa? Gado-gado nih. Paklai nih, terus daging sapi. Wah, oh, yang terlihat. Mbak, dari mana, Mbak? Saya dari Tipe Serengan. Tipe Serengan. Mbak, produknya apa, Mbak? Gimana? Produknya apa? Balung Ketek. Balung Ketek itu sahabat dapur paris makanan yang dari singkong? Iya. Singkong, nanti ada rasa pedas, ada rasa gitu ya. Sama-sama, kurih asing. Oke, ya, Mbak. Sama-sama, dapur paris, ini kita lagi break makan siang. Jadi, tadi materinya udah. Kita lagi break makan siang. Nah, selamat siang, Bu Rini. Ini Bu Rini. Bu Rini ini dari Dinas Kooperasi, bagian UMKM-nya, Bu, ya. Mungkin ada pesan-pesan buat sahabat dapur paris yang mau usaha. Iya. Buat sahabat dapur paris, pesan saya, bagaimana UKM-UKM, utamanya UKM kuliner di Solo ini, bisa tumbuh, berkembang, sesuai dengan yang diharapkan omset kita sama-sama naik. Untuk omset naik, ini banyak yang harus dipenuhi, salah satunya legalitas. Nah, mungkin saya bisa meng-incurit semua sahabat dapur paris bisa sama-sama memenuhi legalitasnya, berkembang secara bisnis dan sukses sama-sama. Sekarang, ini kita ke Mbak Irvina. Oke, ini. Ntar, iya. Mbak Pokarakter. Ini yang frozen ya, Mbak Ria? Kita di CFD ya? Iya, betul. Udah ditayangan di vlog saya yang CFD. Pak Ponya Mbak Irvina ini udah ada ya, Mbak Irvina. Betul. Mbak Irvina yang udah diurus apa aja? NIB, terus halal, Haki. Haki baru proses. PRT, kita nggak bisa. Oh, karena ini frozen? Iya, betul. Frozen sama basah ya? Berarti nanti ngurusnya yang Bepo. Iya. Habis ini ngurus Bepo ya? Mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng ya? Amin. Sukses ya, Pak Ria? Mbak, nyenengan apa, Mbak? Kita kenalan ya, sahabat dapur paris sama teman-teman yang ikut sosialisasi. Ini apa aja, Mbak? Ini kebetulan yang saya mau teser deh. Oh, teseret. Lihat ya, sahabat dapur paris ya. Dari unjuang Solo. Jadi ini minuman rempah ya, Mbak ya? Di rempah-rempah, anget. Anget ya, jadinya ya. Ini berarti minumnya tinggal diseduh atau gimana? Tinggal diseduh pakai air panas. Langsung diminumnya. Oh, musim hujan cocok, Mbak. Iya, betul. Oke, sahabat dapur paris, ini saya sekarang sudah sama Mas Bagus. Eh, bener ya? Iya, Mas Bagus. Mas Bagus ini dari Plut, sahabat dapur paris. Plut itu apa, Mas Bagus? Boleh diceritain sama teman-teman? Halo, selamat siang. Di sini saya Bagus Aji ingin menjelaskan sedikit tentang Plut. Plut itu adalah pusat layanan usaha terpadu, yang mana Plut itu adalah inisiasi dari Kementerian Kooperasi UKM Republik Indonesia untuk meningkatan pemberdayaan UMKM nih, gitu. Jadi, Dinas Kooperasi untuk pemberdayaan UMKM. Jadi emang ngurusin UMKM ya, Mbak? Iya, lebih ke pendampingan. Iya, lebih ke pendampingan. Karena sekarang ini UMKM itu membutuhkan untuk pendampingan secara berkelanjutan nih, sustain kayak gitu. Nah, disitulah fungsi dari Plut hadir untuk pemberdayaan UMKM. Tadi kan pendampingan ya, Mas. Itu mendampingi itu maksudnya hanya perizinannya, Kak? Atau apa aja yang didampingi untuk UMKM? Oke, baik. Nah, teman-teman yang di Plut itu ada lima pendampingan ataupun lima indikator yang kita dampingi. Itu yang pertama ada dari kelembagaan, dari sisi kelembagaan yang meliputi perizinan, PIRT, NIP, izin edar keamanan pangan yang nanti akan kita linkan atau kita jombat tadi dengan dinas-dinas yang terkait seperti itu. Kemudian ada pemberdayaan ataupun pendampingan dari segi produksi. Kemudian juga ada dari segi pemasarannya seperti apa. Segi produksi itu gimana, Mas? Kalau produksi itu terkait dengan pemilihan kemasan. Terus kemudian dari manajemen produksi, pencatatan bahan baku seperti apa. Kan sekarang ini untuk pencatatan bahan baku itu sudah memanfaatkan adanya software-software ataupun aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, kemudian juga ada dari finance, finance itu keuangan itu bagaimana akses permodalan, terus catatan keuangannya, kemudian dari segi pemasaran. Pemasaran juga kita linkan dengan marketplace dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang mungkin dari teman-teman jarang menduga yaitu dari segi human-nya ataupun sumber dayanya, human resource. Human resource itu terkait dengan peningkatan kapasiti building dia ataupun terkait dengan penguasaan manajerial seperti itu yang perlu teman-teman UMKM itu kuasai ataupun miliki sosial itu. Menarik mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu itu juga ada pendampingan ya, Mas? Iya, karena dari Proot itu selain kita nanti juga door-to-door, kita juga kan nanti bekerjasama dengan pihak-pihak stakeholder yang lain seperti itu. Untuk kaitannya dengan peningkatan kapabilitas ataupun peningkatan hard skill maupun soft skill dari teman-teman. Jadi seperti kapasiti building itu nanti juga nanti di insya Allah di bulan April ataupun Maret teman-teman bisa mengikuti kegiatan kapasiti building peningkatan soft skill yang nanti diadakan dari dinas kooperasi bekerjasama dengan Plutes Kota Surakarta. Oke, berarti komplit ya sahabat akur paris yang ada di Plutes tidak hanya produksi tapi kemampuan pemilik UMKM juga dibantu, dibina supaya semakin dinaik terus gitu ya. Iya, UMKM gesit, omset melejit tentunya. Gesitnya itu tidak cuma produksi tapi faktor-faktor mendukung produksi. Betul ya mas? Betul sekali. Ada kemampuannya pelaku UMKM-nya sendiri, marketingnya dan semuanya. Jadi supaya UMKM maju, kemampuannya juga harus terus diupdate dan kita ada di Bina sama Plutes. Iya, Plutes Dinas Kooperasi KM dan Perindustrian. Oke, jadi karena sahabat akur paris kalau tadi saya dengerin ya mas Atbagus ternyata kan pemerintah support banget ya sama UMKM ya. banyak apa kayak solo aja lah kita gak usah yang luar solo dulu. Solo aja kan sudah ada nanti untuk pemasaran sudah ditiapkan tempatnya, ada e-katalog. Jadi emang kita tuh sudah didukung ibaratnya pasarnya sudah siap, hanya tinggal bagaimana kita mau masuk ke pasar itu ya. Iya, betul sekali. Jadi dari segala macam stakeholder, baik itu dari pemerintah, kemudian marketplace, pelaku usaha sendiri itu harus memang bersinergi dan berkolaborasi. Jadi dari pemerintah menyediakan segala macam kebijakan, baik itu wadah maupun dalam segi peraturan, itu harus benar-benar dimanfaatin oleh teman-teman pelaku usaha. Oke, jadi begitu ya sahabat akur paris, buat teman-teman yang selama ini suka nyobain resep-resep yang saya bawakan, sekarang mungkin waktunya resep-resep yang sudah dicoba untuk dipasarkan tapi dengan dukungan legalitas supaya konsumen sahabat dapur paris yakin dengan apa yang sahabat dapur paris tawarkan. Bukan begitu mas? Betul sekali. Dan manfaatkan fast-fast dari pemerintah, kayak ada Departemen Dinas Koperasi, ada PLUT, sahabat dapur paris, teman-teman semua tidak hanya di Solo, pasti juga di seluruh Indonesia. Coba dimanfaatkan, mungkin mulai rapat-merapat ke dinas-dinas terkait dengan UMKM, jadi sahabat dapur paris bisa mendapatkan yang kayak saya dapat sekarang ya, jadi bisa dapat penampingan, UMKM itu harus bagaimana. Iya, betul sekali. Oke, gitu sahabat dapur paris. Oke. Ini yang saya masukkan ke izin PIRT rencananya itu memang baru kastengol sahabat dapur paris. Ini saya bikin, kemarin waktu izin halal saya juga bikin ini kan, tapi saya nggak bikin vlognya, kalau kemarin waktu halal saya bikin gede banget, ini saya bikin ukuran kecil. Keju edam, tapi saya campur sama parmesan. Ini resepnya sudah ada di vlog saya, saya pakai resep yang sama dengan kue kering kastengol di vlog saya. Jadi sahabat dapur paris, bisa coba? Nah, sahabat dapur paris. Ini dia tadi, yang balung ketek. Ini balung keteknya. Namanya apa, Mbak Brania? Balung ketek Ibu Sulastri. Kalau yang kekinian itu kan biasanya sama kayak gini, tapi dikasih bubuk, ya. Bubuk rasa, bubuk cabai, bubuk rasa. Kalau Mbak Sulastri ini bikinnya masih di besta, jadi dia di besta pakai gula, ya kan? Gula pakai bumbu-bumbu, singkongnya tiris tipis, jadi dia renyah. Enak apa dapur paris? Bumbu bestanya kerasa. Tapi dia nggak terlalu manis. Dia nggak terlalu manis. Ada pedesnya? Pedesnya ada. Bumbu di besta gulanya juga kerasa. Enak. Enak kok, Mbak? Renyah mengasal berdapur paris. Tapi ini termasuk cemilan berbahaya. Nggak bisa diam, nggak bisa berhenti. Terus gimana dong? Kalau selama ini penjualannya gimana, Mbak? Dari kita dari instasi kecamatan, kalau ada misalkan event-event apa gitu, kecamatan, keluahan, teman-teman. Kalau yang sekolah kecil, saya mau kekakatan ya. Dikantin di sekolah. Terus wedang-wedangan dekat rumah. Terus wilayah kratonan ya. Kratonan-kratonan. Masuknya. Enak. Recommended sumpah. Ya bener. Bener kok. Bener, emang bener-bener. Ini bumbunya kerasa. Jadi nggak cuma manis-manis aja. Tapi manisnya juga nggak manis banget. Pedesnya juga tipis. Jadi yang nggak terlalu suka pedes, pasti bakal suka. Mbak Nau, cobain. Balung Ketek. Enak. Yang selama ini nih, yang mereka tahu, Balung Ketek, Manggle, ngetolong, itu kan cenderung keras. Ya bener. Ini nggak. Yang ini beda. Renyah. Ini renyah banget. Yang ini beda. Pukes ya. Belum selastri ya. Laris manis. Enak. Begitu Sapa Dapur Paris, sosialisasi yang saya ikuti hari ini. Jadi sosialisasi izin edar, izin edar itu tidak hanya PIRT, ada yang bisa pakai PIRT, tapi ada yang juga harus BEPOM. Nah di sini, kita dijelaskan semuanya, mana yang harus kita urus perizinannya, supaya penjualan kita bisa lebih luas lagi. Begitu Sapa Dapur Paris, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. UMKM Zip Om Zip Om Zip Om Zip